oh, oh ya kamu baik-baik? ya, ya, tidak, kita baik-baik kita berbicara untuk dirimu oh, karena itu tetap dan tadi aku dideketin sama orang ya guys, seorang kalpex karena dia lihat aku record video kan, aku pikir nggak boleh record video disana gitu, ternyata musik 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 ya yo ini guys petrol disini aku masukin kayak gini dirigennya khusus jadi ini petrolnya seperti 91 91 oktannya berarti mungkin mendekati Pertamax enak banget ya BBM di Indonesia ya bisa turun harga memang seharusnya bisa turun sih karena hasil minyak nah, kita mau lihat warnanya seperti apa ya petrol yang ini yang di New Zealand mungkin sama kayak Pertamax warnanya agak kemerah-merahan tuh sekarang aku mau potong rumput petrol ini dan kita mau lihat berapa harganya disini ya oh dapat na guys oh dapat na guys ini 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 di depannya yang di sana di bagian belakangnya di belakang rumah oke oke hari ini sekarang aku mau pergi isi minyak isi bensin guys berapa ya harga bensin di New Zealand karena sekarang kan aku lihat di berita harga bensin di Indonesia udah turun ya lumayan ya walaupun turunnya cuma sedikit tapi ya mending ya daripada naik kita mau lihat ya berapa harga bensin di Christchurch di New Zealand nanti kalian kita bandingi ya berapa harganya ya jadi disini dia nggak pakai nama Pertamax tapi dia cuma kasih tahu berapa oktannya jadi ada 91 95 98 dan juga ada diesel biasanya mereka kalau di disini ada beberapa petrol station ada BP Caltex ada Shell tapi sekarang udah Shellnya diganti Z Z kayaknya udah dibeli sama perusahaan lokal disini oke kita mau sekarang kita mau isi minyak mungkin aku pergi ke Caltex atau kalau enggak ke BP kalau di BP dia ada 98 guys kalau di Caltex dia ada 95 jadi kalau di Indonesia 91 itu kayaknya Pertamax ya kalau 95 itu Pertamax plus atau 98 yang Pertamax plus kalian taruh ya di kolom komentar aku kurang begitu ngerti berapa optannya yang Pertamax sama Pertamax plus kalau nggak salah ya kurang lebih segitu ya kalau Pertalight itu sekitar 88 optannya ya guys kita udah nyampe jadi ini harganya yang 91 itu 2 dollar 2 dollar 1,9 cent kalau yang ini 2 dollar 14,9 2 dollar 14 cent yang premiumnya ini 95 kalau dieselnya disini 1 dollar 31 cent jadi 1 dollar disini sekitar 30 ribu eh sorry 1 dollar disini sekitar kalau disini 1 dollar nya sekitar 10 ribu guys jadi reguler itu 91 95 dan diesel mulai dari 0 ya jadi kita bisa isi 40 kita bisa limit dia jadi aku mau isi 40 dollar aja jadi kalau disini guys kita isi bensinnya tuh isinya sendiri gitu udahlah bensinnya udah mahal 2 dollar lebih terus disuruhnya isi sendiri jadi kalau disini kita isi sendiri oke tapi disini dia ada kayak kartu jadi kita bisa pakai kartu itu dan 1 liter nya itu dikasih gratis eh bukan gratis diskon 6 cent cuman jadi kalau aku isi 40 dollar itu sekitar hampir 20 liter jadi 20 liter x 6 cent itu potongannya sekitar mungkin hmm berapa tuh 20 dollar 6 cent 1 dollar lebih dikurang kebusnya kau baik ya ternyet aku sumpah i사� write tales oh Dziękuję twenty menuték dan tadi aku di dekatin sama orang ya guys seorang kaltex karena dia lihat aku rekot video kan aku pikir gak boleh rekot video disana gitu ternyata dia dekatin aku bilang hati-hati katanya karena mungkin ini barang elektronik ada elektrik statis dan mungkin bisa kebakaran jadi orang disini dia lebih pentingin safety kita jadi jangan sampai kita kalau disini pun kita harus matiin mesin kita matiin mesin kita matiin mesin mobil kita habis itu kita isi sendiri dan juga gak boleh ya handphone dan ngerokok ya pasti gak boleh ini aja pake ngerekam video aja tadi dideketin langsung orangnya baik dia deketinnya baik-baik hati-hati katanya ini elektrik statis dia langsung peringatin gak mau terjadi yang aneh-aneh jadi aku tadi langsung matiin belum selesai isi tadi aku langsung matiin videonya ya gitu sih disini safety nya sangat tinggi guys jadi mereka gak mau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tadi aku udah isi di Caltex jadi aku isi 40 dolar atau sekitar 400 ribu ini resipnya 40 dolar terus dapet diskonnya 1 dolar 21 dolar 19 sen jadi aku bayar 38 dolar 81 itu hampir 20 liter 19,81 anggap aja 20 liter jadi bayarnya 380 ribu kalau 1 dolarnya 10 ribu kalau 1 dolarnya 10 ribu ya jadi 380 ribu cuma dapetnya 20 liter 2 kali lipat guys harganya dibandingin di Indonesia itu aja itu aja guys video kita kali ini tentang berapa harga BBM di kota crisis New Zealand tadi juga dia ada ngobrol aku kasih tau kalau di Indonesia harga minyaknya itu pet per tamaksnya disana cuma 10 ribu ya berarti sekitar 1 dolaran aku bilang terkejut dia wah murah banget katanya di Indonesia katanya terus dia ada bilang kalau di kota-kota New Zealand itu harganya juga beragam katanya kalau di kota-kota kayak Queenstown kota-kota yang lebih kecil dia bilang tadi harganya 2 dolar 40 sen guys tadi aku terkejut juga karena lebih mahal 40 sen berarti lebih mahal sekitar 4 ribuan guys di kota itu dan kota itu dia bilang karena gak ada kompetisi cuma beberapa petrol station disana jadi mereka mau buka harga semau-mau mereka ya seenak mereka aja gitu jadi mereka bisa jual harganya dengan sangat tinggi kalau di Christchurch kota besar banyak saingan jadi mereka harus sangat kompetitif kalau enggak kita gak mau pergi kesana gitu kalau di Indonesia juga kayak gitu kayaknya ya kalau kayak di daerah Papua juga ada beberapa petrol station Pertamina yang mahal banget ya mungkin ya karena lokasinya susah dijangkau sih kalau disini lebih karena gak ada kompetisi aja oke guys jangan lupa ya untuk subscribe like dan komen di kolom komentar dan juga terima kasih udah nonton video ini oke bye-bye